Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D yang merupakan jawaban paling benar. Beraktifitas menggunakan sepeda dapat menjaga kelestarian lingkungan yaitu titik-titik-titik A, menyehatkan tubuh B, mengurangi polusi udara C, menghemat biaya pengeluaran D, terhindar dari bencana alam Jawaban yang benar adalah B, mengurangi polusi udara Salah satu contoh sikap menghemat energi adalah titik-titik-titik A, menyalakan televisi saat akan tidur B, memadamkan lampu pada waktu siang hari C, mencuci piring dengan air secara langsung atau kran D, meninggalkan alat elektronik dalam keadaan menyala Jawaban yang benar adalah B, memadamkan lampu pada waktu siang hari Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestariannya dengan cara titik-titik-titik A, memperjual belikan air B, membatasi penggunaan air C, menjaga kebersihan sungai D, memanfaatkan air dengan maksimal Jawabannya adalah C, menjaga kebersihan sungai Salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan udara di sekitar rumah adalah titik-titik-titik A, menyapu halaman setiap hari B, menanam pohon di sekitar pekarangan C, membersihkan saluran air sekitar rumah D, menyiram tanaman setiap pagi dan sore Jawaban yang benar adalah B, menanam pohon di sekitar pekarangan Bacaan di bawah ini untuk menjawab soal nomor 5-6 Vito bertanya Apakah manfaat PLTA, Pak? Pak Tono menjawab Dengan adanya PLTA, ketersediaan energi listrik ke rumah-rumah akan terpenuhi Kemudian Dewi bertanya Dimanfaatkan untuk apa saja energi listrik tersebut, Pak? Pak Tono menjawab Masyarakat dapat memanfaatkan energi listrik tersebut untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik Tema kutipan wawancara tersebut adalah A, manfaat sumber daya alam B, manfaat adanya PLTA C, guna energi matahari D, guna peralatan listrik Jawaban yang benar adalah B, manfaat adanya PLTA Informan dalam kutipan wawancara tersebut adalah Jawaban yang benar adalah C, Pak Tono Bacaan di bawah ini untuk menjawab nomor 7-8 Widya berkata Bagaimana cadangan alam yang ada di Indonesia, Pak? Pak Hadi menjawab Indonesia memiliki cadangan gas alam yang besar Saat ini Indonesia memiliki cadangan gas alam terbesar ketiga di wilayah Asia Pasifik Kemudian Widya berkata Titik-titik-titik pusat-pusat produksi gas alam di Indonesia, Pak? Kemudian Pak Hadi menjawab Pusat-pusat produksi gas alam di Indonesia berlokasi di lepas pantai Seperti di Arum, Aceh, Buntang, Kalimantan Timur, Tangguh, Pak Pua, dan Pulau Natuna Wawancara tersebut membahas gas alam di titik-titik-titik A. Dunia B. Indonesia C. Malaysia D. Asia Pasifik Jawaban yang benar adalah B. Indonesia Kata tanya yang sesuai untuk melengkapi wawancara tersebut adalah Titik-titik-titik A. Siapa B. Kapan C. Dimana D. Mengapa Jawaban yang benar adalah C. Dimana Manfaat utama gas LPG adalah menghasilkan energi Titik-titik-titik A. Gerak B. Panas C. Cahaya D. Bunyi Jawaban yang benar adalah B. Panas Sumber energi utama di bumi adalah A. Air B. Angin C. Matahari D. Minyak bumi Jawaban yang benar adalah C. Matahari Sumber energi tidak terbarukan berasal dari energi fosil yaitu Titik-titik-titik A. Minyak bumi Batu bara Dan gas alam B. Gas alam Air Dan minyak bumi C. Batu bara Matahari Dan gas alam D. Matahari Gas alam Dan air Jawaban yang benar adalah A. Minyak bumi, batu bara, dan gas alam Energi yang tersimpan dari bahan organik makhluk hidup adalah Titik-titik-titik A. Panas bumi B. Biomasa C. Matahari D. Air Jawaban yang benar adalah B. Biomasa Dataran tinggi memiliki pemandangan yang indah Kondisi tersebut menarik orang untuk datang dan menikmati pemandangan Kegiatan ekonomi yang tepat bagi masyarakat daerah dataran tinggi adalah A. Membuka usaha penginapan dan rumah makan B. Menanam kopi dan teh C. Menanam sayuran dan padi D. Memanfaatkan lahan untuk beternak sapi Jawaban yang benar adalah A. Membuka usaha penginapan dan rumah makan Contoh kegiatan penduduk daerah pesisir yang tidak dapat dilakukan oleh penduduk daerah lain adalah A. Menyewakan rumah penginapan B. Membuat barang souvenir C. Budidaya tambah udang D. Budidaya ikan Jawaban yang benar adalah C. Budidaya tambah udang Hasil peternakan kedelai dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan A. Susu, camilan, dan gula B. Tempe, tahu, dan kecap C. Obat, saus, dan minyak goreng D. Santan, garam, dan bumbu dapur Jawaban yang benar adalah B. Tempe, tahu, dan kecap Salah satu alasan yang mendasari pentingnya upaya pelestarian terumbu karang adalah A. Banyak wisatawan ingin membelinya B. Komoditas ekspor utama Indonesia C. Tempat ikan berkembang biak D. Mencegah terjadinya tsunami Jawaban yang benar adalah C. Tempat ikan berkembang biak Jawaban yang benar adalah C. Tempat ikan berkembang biak Arti tempo lento adalah A. Sangat lambat dan khidmat B. Lambat dan agung C. Sedikit lebih cepat dari largo D. Lambat Jawaban yang benar adalah D. Lambat Istilah tempo secepat orang berjalan adalah A. Lento B. Andante C. Allegretto D. Allegro Jawaban yang benar adalah B. Andante Alat musik yang dapat digunakan untuk memainkan melodi lagu adalah A. A. Kastanyet B. Pianika C. Tamborin D. Drumset Jawaban yang benar adalah B. Pianika Arti pocah alegro Arti pocah alegro adalah A. Sangat alegro B. Sedikit alegro C. Kurang alegro D. Tidak terlalu banyak alegro Jawaban yang benar adalah B. Sedikit alegro Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memilih jawaban yang tersedia di sebelah kanan Jawaban yang tersedia antara lain A. Wawancara B. Minyak bumi C. Negara D. Lambat E. Sedang F. Bentuk Soal nomor 1 Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh ... Jawabannya adalah C. Negara Tanya jawab dengan narasumber untuk memperoleh informasi mengenai suatu masalah disebut ... Jawabannya adalah A. Wawancara Energi tidak dapat dimusnahkan Energi dapat berubah ... Jawabannya adalah F. Bentuk Minyak tanah Minyak tanah premium dan solar merupakan hasil olahan barang tambang yaitu ... Jawabannya adalah B. Minyak bumi Tempo Tempo an dan te termasuk tempo ... Jawabannya adalah E. Sedang Terima kasih sudah menyimak video ini ... Semoga bermanfaat ya ... Sampai jumpa di video-video selanjutnya ... Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya ...